Nih kita kepo, kepo banget! Wih rumahnya artistik banget, ini jatohnya antik Om. Boleh saya duduk? Boleh silahkan Om. Ini kenapa Om banyak gitar-gitar, ini gitar-gitar apa nih Om? Ini collection, koleksi. Bebs koleksi gitar Om Jonny banyak banget. Beda sama Nyai yang lebih suka koleksi cowok. Bercanda ya Bebs. Om, ini gitar-gitar yang mana yang paling om tayang? Ini yang paling lama nih. Paling mahal? Tahun 80 belinya. Ini 80? Tua Anin, hati-hati kewalat. Aduh, Mak. Jangan-jangan ada penunggunya lagi nih. Ada. Om, ini Niki itu om dating banget sama rumahnya Om nih. Karena Niki baru pertama kali dalam hidup Bebs. Ada yang namanya foto bisa nempel keris. Tuh. Ada eh, ada eh. Pake foto lah ditawing keris tuh maksudnya apa? Lo tau seni nggak sih? Tau, tapi nggak gitu juga Om. Ya itu nyeleneh namanya. Seni yang nyeleneh itu lebih bagus daripada yang nggak nyeleneh. Ini tuh alay masih. Iya bener. Udah bulukan ya Om. Iya. Tahun berapa ini? Ini tahun 88. Eh. Iya tahun 88. Tahun berapa Om? 88 ya. Nah Bebs. Ini yang paling angker di segala sudut. Yang ini paling angker di sini Bebs. Boleh masuk Om? Boleh. Masih-masih ada tuyul. Ini keris pasti bukan sembarang keris kan Om? Iya. Bukan sembarang keris. Ini keris dari yang kecil. Silahkan duduk dulu deh. Sedang, gede, gede, bergerigi. Tuh. Pokoknya semua keris ada. Iya. Ada. Ini keris dari mana Om? Ini keris sangat bersejarah. Ah. Karena dari leluhur. Oh gitu. Antara lain ada keris emas murni. Apa itu? Emas murni. Emas. Emas murni. Emak dari Iman. Oh. Tapi Om. Katanya kan. Konang katanya nih Om. Kalau punya keris itu harus dimandiin tiap berapa tahun sekali. Bener nggak? Alah. Gua aja jarang mandi. Mas. Jadi mandi-mandi. Iya. Oh jadi ini Om cuma dipanjang doang ya? Gak dimandiin. Iya. Gak dikasih secembahan. Enggak. Gak. Kalau ini keris apa Om? Yang dikaca? Ini keris anti gempa. Masa sih Om? Kalau gempa dia cuma rubuh. Masa sih? Iya. Terus tombol Om. Bambu ya? Ini bambu peduk. Iya. Ini bambu sisik naga. Ini bambu pati lili. Gunanya untuk apa itu Om? Iya. Cuman aneh aja taruh. Kalau aja gitu. Oh cuma buat koleksi doang ya? Iya. Bukan buat yang macem-macem ya? Iya. Tuh jadi Bef Bef ini semua tembok rata-rata di taruhin sama keris. Iya. Kenapa Om suka keris? Hah? Kenapa? Keris itu murni buatan Nusantara. Supaya tidak punah, nggak diambil orang-orang luar, kita selamatin. Jadi kalau ada yang mau beli kerisnya Om? Hah? Kalau ada yang senang, kalau koleksi doang. Kalau ada beli ya. Bisa aja. Bisa ya dijual-belah. Tapi Om kita mau... Oke deh, oke jual. Oke jual ya. Kita ngomong di luar aja deh Om, disini ngap banget Om. Iya. Aku kayak di kilit-kilit tuyul. Emang banyak disini. Oke Bef, jangan kemana-mana. Karena setelah ini Niki bakal ngepoi tentang kehidupannya Om Johnny Iskandar. Tetap di Nikita kepo. Kepo banget. Kepo banget. Kepo banget. Kepo banget. Om, Om. Om tinggal disini sama siapa aja? Ya sama keluarga dah. Om udah masih ada istri? Masih. Maledek nih. Istrinya satu apa dua? Satu. Aku bukan ahli tipe. Apa namanya? Ahli buka cabang. Oh gitu. Walaupun suku cadang banyak. Banyak ya. Banyak yang mau ya. Om panggilin dong yang tinggal disini siapa aja. Dede. Panggilin dong Om. Dede. Ini Dede. Siapa lagi? Itu anak perawan tuh yang di atas. Ini si Bungsu ini. Bu, ini Bungsu. Ini namanya Dede. Anak nomor berapa Om? Gak dikasih nomor. Maksudnya? Lupa. Saking kebanyakan. Mana lagi? Udah. Sepi. Udah masih main barempat dong. Ya. Istri mana istri? Lagi tugas ke Lombok. Oh istri? Iya. Tugas kerja apa di Lombok Om? Ngukur tanah. Oh kenapa dia ngukur tanah? Ada yang mau dijual. Oh maklar. Enggak. Apa dong? Itu dana sendiri. Oh berarti Om juragan tanah ya? Ada 200 nektar disana. Wah gila. Tajir tajir. Tajir. Hey. Om, ini mau tanya sama anak yang Bungsu. Kira-kira Bapak, Daddy suka marang-marang nggak di rumah? Enggak. Masa? Apa baik banget. Hmm, say. Kalau Ibu mertua gimana punya menantu kayak om Joni Roma? Zaman ya pelit-pelit gak amin, 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 apa lagi bu, ya sama istri juga baik, sama anak baik, sama keluarga baik, sama adik-adek Iva juga baik, dia tahu tanggung jawab, simpati, bijaksana Om Jonny Roma, eh Jonny Roma lagi, Om Jonny Iskandar suka berantem gak sama istri bu, enggak, bercanda doang, bapak bercanda, kalau bini yang berenut dia bercandain Romantis ya, termasuk laki-laki romantis enggak Jadi dia emang gak ada ini, gak ada marah gitu, bercanda geng, jadi marah sama gak marah sama dah Alhamdulillah, ceket sama keluarga, jadi nyaman gitu Bener, emang menantu-menantu yang kayak gini yang harus dicari bu langkah Alhamdulillah Apa yang mau disampaikan Om Jonny Iskandar sama Ibu Pertua Mudah-mudahan Mertua saya ini diangkat semua penyakitnya dan gak punya penyakit Amin Ditambahkan kesehatannya Amin Dan ditambahkan umurnya Ditambahkan rezekinya Amin Ditambah pula mustajab doanya Amin 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 Biar tahu bahwa gue punya anak gue, diterima apa enggak. Istri yang pertama kemana? Udah cerai, nggak bakal ngelamar lagi kalau nggak cerai. Ntar ada perang centok. Terus om? Diterima ternyata, alhamdulillah. Memang tadinya kan Mega Mustika itu penyanyi. Gue sekarang pengen nyari istri yang santri. Oh gitu, jadi santri istrinya? Iya, alhamdulillah. Ya ampun Bebs, kok tiba-tiba ada tuyul lewat sih siang-siang bolong begindang. Kemana loh? Jangan lari. Mana dia? Mana tuyulnya? Ini dia tuyulnya. Pegangin, pegangin, pegangin. Ayo, ambil, ambil, ambil sekeris. Keris, coba kan. Ambil. Ayo, ayo. Ini tuyulnya, bukan sebarang tuyulnya. Ini salah satu hodam keris yang kabur ini. Yang kabur ya? 10 tahun yang lalu aku cari ini. Tuyul di sini bisa lari loh. Aduh, aduh, aduh. Raja ngapain sih siang bolong begini lari-lari kayak begitu? Kan nyai kira tuyul. Aduh, Bu. Nah. Ya ampun, Bebs. Ternyata bukan tuyul. Tapi Bang Ucok babak. Oke, Bebs. Jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan berbincang-bincang sama tuyul. Ya, tetap di ini kita kepo. Kepo banget. Iya. Aduh. Tapi gue nggak bisa ngeliat. Eh, nggak. Gue takut kalau di sini. Enggak. 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 Enggak.